Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Es buah e-sport bareng Ustadz Masya Allah Zina Satu kata yang menyebabkan orang itu masuk neraka Jadi zina ini apalagi di jaman sekarang ini namanya akhir jaman Jadi kita sudah melewati beberapa fase Fase kenabian, fase para sahabat udah Kaum tabi-tabiin udah Nah ini adalah zaman akhir ya Kita ini berada di akhir jaman Udah gak ada nabi lagi setelah nabi Muhammad SAW Jadi seolah-olah Kita ini kayak Waduh Zina ini kayak gampang banget Jadi kalau kita melihat dimana-mana Waduh Apalagi di bulan puasa nih Orang zina itu bertebaran dimana-mana Jadi kalau kita lihat orang Bom motor, boncengan pas lagi puasa Waduh Bikin video vlog Gak buburit bareng ayang Yaduh Hal seperti itu keliatannya biasa Lumrah Tapi itu mengurangi daripada kadar pahala puasa mereka Dibaratkan begini Kalau puasa ini adalah Bulan Ramadan ini adalah sebagai wadah Sebagai ember Maka puasa ini adalah pahala Jadi bulan Ramadan ini adalah ember Ember besar Maka puasa ini adalah pahala Atau air yang mengalir Dibaratkan seperti itu Pahala puasa itu seperti air yang mengalir Wah Kalau ada ember gede diisi air kan penuh tuh lama-lama Tapi kalau misal kita melakukan satu dosa Katakanlah zina Anggap aja itu yang tadi embernya gede Ada air mengalir Atau pahala yang terus mengalir dikasih Allah Itu ada bolong Di embernya bolong Gimana? Bakal penuh atau gimana? Enggak Bakal abis Ngocor Terus tiba-tiba abis Abis tiris Jadi sama seperti Sayang sekali gitu Ibarat mereka puasa Cuma dapat lapar Haus Ya kan Pahalanya gak dapat Pahalanya Allah kurangin Hanya gara-gara itu tadi Pahala mereka Haus Dapet Ya bener Puasa kan memang Haus Bener Lapornya dapet Ya bener Lapor sama Haus mereka dapet Pahalanya dapet gak? Enggak dapet Pahalanya Allah kurangin Padahal simple loh Simple Cuman Iya ibarat kata cuman pacaran Satu kata yang simple Itu zina tuh Zina tuh ada banyak jenisnya Secara langsung Mungkin ya bersentuhan Bahkan dikatakan Ketika kita menyentuh sesuatu yang bukan mahrum Menyentuh seorang wanita Katalah laki-laki menyentuh Wanita Yang bukan mahrum Tidak ada hubungan Tidak ada ikatan Pernikahan Tidak ada ijab kobur Saya nikah Saya nikah Apa terima nikahnya Si Fulan Abinti Fulan Dengan mas Kawin Sekian dibayar tunai Sah Sah Tidak ada ikatan seperti itu Maka laki-laki dan perempuan Itu harum bersentuhan Tapi siapapun yang memaksakan Ah lumayan nih Dapet pacar baru Set Di Abisin tuh Maka itu Waduh Itu lebih baik Itu kepalanya Ditusuk dengan besi yang panas Nauzubillah Jangan sampai kita seperti itu Semoga kita dijawab Lalu zina apalagi Ada zina patah Zina mata itu Ibarat laki-laki yang melihat perempuan terus Makanya Dosanya wanita itu ada di mulut Dosanya kan Mulut wanita kan Waduh suka tajam Ya kan Waduh apalagi wanita tuh Kalau ngomong Waduh asal ngomong Tapi nusuk di hati Itu wanita tuh Kalau laki-laki lain Dosanya di mata Jadi laki-laki Kalau udah ngeliat sesuatu Yang bukan mahrum Apalagi kalau Di mal-mal Wihdi Wihdi Celananya tuh Masya Allah Masya Allah Saya tadi Astagfirullah Saya sampai Allahumma ini Aduh Kamin fitnat ini Waduh ya Allah Kalau kita ke mal Wah keren banget nih Gak bisa set Wah nyampe bawah Sampingnya habis Sampingnya nyampe sini loh Ya Allah bisa begitu Jubah saya aja tuh Rata tuh Saya laki-laki Tapi menutup aurat saya Tapi kalau kita lihat Perempuan tuh Masya Allah Di mal Waduh Jangankan di mal Di jalan-jalan Aduh Auratnya kemana-mana Malah lebih murah Apa lebih mahal Itu ayam goreng Yang KVC KVC kan paha dan dada Bayar Mereka itu Waduh gratis Nah Al-Zubillah Itu zina mata ya Itu zina mata Bahaya bagi laki-laki Apabila mereka punya hafalan Besar kemungkinan Havalannya hilang Cuma ngeliat doang Wah tadi punya hafal Doa apa lagi nih ya Aduh Itu surat apa ya Wah lupa dia Yang diingat Waduh Pak Hayang tadi mulus juga Waduh Astagfirullahaladzim Itu terpikir bukan doa Tapi itu tadi Wanita tadi Masuk ke dalam pikirannya tuh Wah aduh Apa tadi ya Wah luarannya warna pink ya Waduh Astagfirullahaladzim Lupa akhirnya hafalannya hilang Dikit-dikit Dikit-dikit Coba aja dikit-dikit Menghilang benar-benar Makanya buat laki-laki nih Jaga pandangan Tundukan pandangan Seolah-olah kita mencari koin nih Apa nih yang hilang Ketika melihat wanita Udah Apa nih apa nih Allah Abdu becoming fitnat Insya Allah Jauhkan aku Daripada godaan para perempuan Sesungguhnya perempuan itu adalah Panah-panah daripada setan Serius Bahkan Kalau Misal anda punya hafalan Benar-benar Katakanlah anda seorang Hafiz Al-Quran Benar-benar itu Dijaga pandangannya Karena melihat Satu menit Seorang wanita Ya Masya Allah Itu hafalannya Bisa berkali-kali lipat Itu hilang Makanya benar-benar Harus dijaga nih Terus ada lagi Zina fikiran Wah zina fikiran Ini juga ya itu tadi Kelanjutan daripada Zina mata Udah kita ngeliat sesuatu Dipandangin Wah kalau pandang sekali kan Wah rejeki Tapi kalau ada lagi Wah rejeki juga nih Wah dipandang terus Itu dosa Makanya kalau udah Diliatin terus Diliatin terus Wah akhirnya masuk ke dalam hati Masuk ke dalam pikiran Dalam pikiran Wah kita tahu Semua yang dipikirkan Laki-laki Ketika seorang laki-laki Sudah memikirkan Perempuan Wah terfikir Sesuatu yang aneh-aneh Waduh Begini-begini Enak sama dia nih Wah wah Terus 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 Wah itu dia zina fikiran Dia akan memikirkan Sesuatu yang macam-macam Sesuatu yang macam-macam Sehingga ketika ibadah Sholat Allah Tadi warnanya apa ya Wah aduh Bahaya Bahaya Makanya buat laki-laki ini bahaya Buat perempuan Itu mulut Dosanya terbesar di mulut Laki-laki di mata Maka laki-laki harus sering Jaga pandangan Oke ngomong-ngomong Ada yang mau bertanya Ada yang mau ditanyakan Saya bi Mau tanya bi Boleh Boleh silahkan Mau tanya nih bi Soal game nih Misalnya nih Selama bulan Ramadan nih Kita bermain hero-hero Seperti Rafaela Kadita Terus Hanabi Sama Lela Apakah itu masuk ke Golongan sinah mata Dan nantinya Pas kita main game itu Akan membatalkan puasa Boleh Seperti itu Oke kalau dikatakan Ketika kita bermain game Katakanlah Mobile Legends Memang betul Bahwa disitu Ada Katakanlah gambar kartun Yang aurat Waduh ini Wanita ini Waduh kok agak pake celana juga nih Keren juga nih Waduh Kadang begitu Memang di game pun ada auratnya Kadang seperti itu Waduh Wah bahaya juga nih Ada yang Wah Skin-skinnya Begini-begini Waduh Sampai membuat kita tuh Apalagi bahayanya nih Ada beberapa orang yang Katakanlah itu Punya fetis khusus Wah fetisnya kok sama Dua dimensi gitu Tapi Begitu dengan fetis ini Tiba-tiba sahwatnya bangkit Ini yang membatalkan puasa Sahwatnya bangkit Gara-gara liat gambar Dia gak kekontrol Waduh 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 Main Wah ke kamar mandi dia Mandi dong Waduh Wajib Ini yang membatalkan puasa Mandi gak apa-apa Mandi wajib batal Kalau kita udah mandi wajib Kan berarti Kita sudah melakukan Sesuatu yang wajib juga Oke Astagfirullahaladzim Masya Allah saudaraku Kita memang bukan saudara Tapi saya paham Apa yang anda pikirkan Astagfirullahaladzim Oke cukup sekian materi hari ini Kita tutup saja Dengan kifaratul majelis Subhanallahibabihamdihi Subhanakallahumababihamdika Asyadu ala ilanta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.